Anwar Usman sedang ramai-ramainya dibicarakan, apalagi kalau bukan tentang kelanjutan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Siapa Anwar Usman? Ketua MK ini adalah lelaki kelahiran desa Rasabau, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Ia lahir pada 31 Desember 1956. Jabatan Hakim merupakan jabaran dari teori kedaulatan Tuhan yang menyeimbangkan teori kedaulatan lainnya, yaitu kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dalam lembaga parlimen dan kedaulatan raja yang dimanifestasikan dalam lembaga eksekutif. Tak begitu saja Anwar Usman duduk di kursi ketua MK, ada jejak karir dan perjuangan panjang yang harus ia lalui sebelumnya. Setelah selesai menimba ilmu di Pendidikan Guru Agama Negeri, PGAN di kampung halamannya, Anwar memilih merantau ke ibu kota Jakarta pada 1975. Anwar kemudian mewariskan ilmunya dengan mengajar sebagai guru di SD Kalibaru Jakarta. Kemudian ia mencoba peruntungan menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS di SD Negeri Kebon Jeruk. Ketika itu Anwar juga memutuskan melanjutkan kuliah ke jenjang S1. Pilihannya berlabuh ke Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Di sela-sela kesibukan kuliah dan mengajar, Anwar menyempatkan diri terjun ke dunia teater dengan bergabung dalam sanggar aksara. Ketertarikannya pada seni peran membuahkan hasil. Anwar lantas diajak menjadi figuran dalam film Garapan Sutradara Ismail Subarjo, Perempuan Dalam Pasungan, tahun 1980. Film itu meledak dan berhasil menyabet piala citra, juga diputar di NTB di kampung halaman Anwar. Namun, gara-gara itu Anwar justru kena semprot dari sang ayah, almarhum Usman Rahim yang tidak senang dengan kegiatan sang anak di dunia akting. Anwar lulus menjadi sarjana hukum pada 1984. Setahun kemudian, mengikuti ujian calon hakim dan lulus. Dinas pertamanya dihabiskan di Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, Anwar dikirim ke Pengadilan Negeri Lumajang dan Atambuwa pada 1989. Memasuki 1990, Anwar kemudian direkrut ke Mahkamah Agung. Sembari bekerja, Anwar tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3. Lima tahun kemudian, Anwar mengikuti seleksi hakim MK dan lulus. Setelah itulah, Anwar berkarir di MK hingga saat ini. Insya Allah, kami akan berusaha untuk mengembalikan citra dan dibawah itu seperti beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Terima kasih.